Soal nomor 13, vektor satuan gaya ditulis F sama dengan 7I ditambah 5J. Dan vektor perpindahan S sama dengan 13I ditambah, eh dikurang ya, dikurang 8J ditambah 9K. Hasil perkalian titik kedua vektor tersebut adalah berarti F, ini F ya, F.S ya, F.Snya berapa. Nah, berarti ini kita kalikan satu-satu gitu ya. Berarti jadinya F.S sama dengan 7I ditambah 5J, ya kan. Terus dot 13I dikurang 8J ditambah 9K. Nah, kita kalikan satu-satu ini kali sini, ini kali sini ya. Terus nanti ini kalikan ke sini, ini kalikan ke sini, kayak gitu. Jadinya berarti ini 9I kali 7 kali 13, berarti 7, kan. Kalau dot itu IK sejenis ya, I dot I itu kan 1, J dot J itu 1 juga, K dot K itu 1. Tapi kalau misalnya I dot J itu 0, kalau dia berbeda ya. Atau J dot K dia 0, atau I, apa namanya tuh. Pokoknya kalau dia berbeda, itu dia 0, ya. Pokoknya kalau dia berbeda, dia 0. Jadinya di sini, ya udah tinggal kita kalikan 7I kali 13, berarti sama, kan. 7 kali 13, itu adalah 91. Terus ini kali ini kan ke sini, ini kali ke sini, oh ya, dia ada 2 ya, ada 3, sorry. Ini kali kan ke sini, I kali J udah pasti 0, kan. Berarti itu ditambah 0. Terus ini juga I kali K itu ditambah 0. Terus kalau ini juga I, ini kan ada ke sini juga. Berarti I kali 5J kali 13 itu 0, ya. Karena dia tidak sejenis, ini baru ada ya, berarti min 40. 5J kali 8J berarti min 40, terus ditambah 0. Jadinya ini nggak ada I lagi ya. Berarti jadinya 9 dikurang 40, sama dengan 36, ya. 36 J jadinya. Oke. Tunggu ini 91, ya, 91. Berarti ini salah, ya. Kita hapus. 91 dikurang 40, itu berapa? 91 dikurang 40, berarti 51. Oh ya, berarti 51 jawabannya, ya. Jadi jawabannya itu adalah yang B51. B51.